Upin kenapa kamu ajak aku pagi-pagi begini Aku kan masih tidur Wow Upin tidur telat semalam Makanya susah bangunnya Iya Upin kita berdua ada misi Kali ini harus menderek mobil pak polisi mogok di ujung kota Itu yang ada jembatan itu loh perbatasan kota Sekarang aku sudah membawa mobil dereknya Waduh kalau begitu kenapa kamu gak pergi sendirian Ini masih subuh kamu sudah datang ke rumah aku Ya sudah kalau begitu Terus mobilnya rusak apa gimana Aku juga gak tau kan aku belum lihat Oh begitu ya Ya sudah deh kalau begitu Sekarang kamu yang mau bawa mobil atau Upin Kamu aja Upin aku males bawa mobil Waduh kamu ini sudah mengganggu tidur Upin Emang gak mau bawa mobil lagi suaranya guys Buat sekali nih Oke kita langsung berangkat ke tempat tujuannya Upin ya Aku sudah tau kan kamu bilang di jembatan perbatasan kota kan Iya Upin disitu mobil pak polisi sedang mogok Aku dikesitau kemarin Kemarin jam 8 pagi Waduh kok bisa seharian kamu gak pergi Upin Gak kasih tau aku juga Iya karena Upin lupa karena aku ketiduran setelah itu Makanya Upin lupa Wah kalau sudah lama begini mas Sudah ada orang lain kemungkinan yang menderek mobil itu Aku tidak tau sih Upin Tapi kita coba aja dulu siapa tau mobilnya masih ada Waduh bagaimana sih kamu ini Pin Ya sudah kalau begitu kita langsung pergi ke tempatnya ya Semoga aja mobilnya masih ada disana Biar kita bisa mendereknya Tapi itu kemungkinan kecil Pin Karena ini sudah seharian Pak polisi kalau ada mobil yang rusak atau mogok Pasti mobilnya cepat cepat akan diderek sama orang yang lain Kalau yang diperintahkan belum pergi untuk mendereknya Seperti kamu ini Iya ya Upin Iya tapi tidak papalah Kita berdua pergi dulu ke tempatnya Siapa tau tidak ada yang mendereknya Kalau sudah ada yang mendereknya Ya gak apa-apa Kita langsung balik aja Iya Upin Wah aku salah Kemarin aku ketiduran Pas bangun Upin langsung pergi main Aku lupa kalau ada pesan dari pak polisi Untuk kasih tau Upin untuk dierek mobilnya Wah aku bisa dimarahin sama pak polisi nih Pin Gara-gara kamu Iya nanti aku bilang sama pak polisi Kalau aku ketiduran Dan lupa kasih tau Upin Kalau harus dierek mobilnya Iya 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 baiklah kalau begitu Nah di daerah sini kan Iya di daerah sini Tapi aku tidak tau mobil tepatnya dimana posisi mobil itu Waduh dimana ya Ayo kita cari dulu dah Wah tidak kelihatan mobil polisi mogok disini guys Wah Pin dimana Pin mobil polisi mogok gak ada disini Kita coba sampai di luar sana ya Kita coba sampai di luar sana ya Ayo Pin coba dulu sampai di luar sini Di sini gak ada Tapi gak mungkin disini kan pak polisi bilang di dalam Iya sih Ayo kita cari di dalam lagi kalau begitu Di sini gak ada mobil pin Wah ini ada mobil patroli malah tapi Ayo kita lihat dulu Tidak ada disini Coba lihat sekeliling tidak ada mobil pak polisi Kita berdua telat nih Pak polisi mobilnya sudah diderek Pin Wow Pin terus bagaimana ini Ya mau bagaimana lagi Kita berdua terlambat menyelesaikan tugas Gara-gara kamu Pin Aku bisa kena marah nanti Iya Upin nanti aku bilang sama pak polisi Kalau Ipin yang salah Ya sudah kalau begitu tidak apa-apa Kita balik aja Bagian mobilnya sudah diderek orang Ayo Iya iya memahamin aku ya Upin Aku yang salah Kemarin aku ketiduran sampai aku lupa Kalau ada pesan dari pak polisi Iya tidak apa-apa Nanti Tapi kamu harus bilang sama pak polisi ya Nanti Upin soalnya akan dimarah-marahin sama pak polisi Karena tidak menjalankan perintah Iya iya Upin akan datang sebentar sore sama pak polisi Jimmy Dan dikasih tahu Kalau aku lupa Waduh Upin juga tidur kemarin seharian Pin Wah tapi kalau kamu kasih tahu Pasti kita berdua akan pergi menderek mobil itu secepatnya Soalnya itu perintah dari pak polisi kan Iya Wah aku akan dimarahin juga ini sama pak polisi Tapi tidak apa-apalah Upin harus bertanggung jawab Aku harus kasih tahu sama pak polisi Karena Upin ketiduran kemarin Iya iya Baiklah kalau begitu Nanti sebentar sore setelah pak polisi selesai tugas ya Baru kamu kasih tahu ya Jangan sekarang mereka sedang bertugas Sedang sibuk Kalau mereka sedang sibuk Terus kamu datang tiba-tiba akan Kena marah kamu Pin Karena mereka sedang capek Iya Upin nanti sebentar sore atau sebentar malam saja Pas mereka semua sudah selesai bekerja Jadi kita gak terlalu dimarahin sama pak polisi Pin Iya iya Baiklah kalau begitu sekarang kita pulang dulu ya Soalnya Upin juga mau kasih tahu Ma'il Kalau pesanannya sudah mau sampai hari ini Wah pesanan apa Upin Pesanan jam tangan air yang bisa digunakan untuk menyelam Wah bagus itu Iya katanya Ma'il mau ke jambut tangan untuk dipakai Menyelam biar bisa tahu waktu Soalnya dia kalau berenang pulang-pulangnya sudah malam Karena dia tidak ingat waktu Wah aku juga nanti mau beli Upin Belikan aku ya Upin Iya iya nanti kita beli ya Oke kalau begitu Kita main di dalam rumah Upin saja nanti sebentar sore Baru ke kantor polis ya Oke baiklah Oke baiklah